Sahabat-sahabat hukum pidana, saya akan lanjutkan sesi kedua tentang sistem peradilan pidana anak. Pada part pertama Anda sudah menyaksikan tentang prinsip-prinsip dan asas-asas dalam sistem peradilan pidana anak. Dan Anda bagi yang belum menyaksikan, untuk yang di part pertama Anda bisa saksikan di link di atas tentang asas dan prinsip yang dianud di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Nah sekarang kita bicara tentang restoratif justis dan dipersi yang diintegrasikan di dalam Undang-Undang 11 tahun 2012. Nah sebelum saya membahas tentang restoratif justis dan dipersi, maka kita perlu tahu dulu ya tentang batas usia anak yang diatur di dalam Undang-Undang 11 tahun 2012. Jadi usia petanggung jawaban pidana anak di dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 itu adalah 12 tahun. Artinya anak usia yang 12 tahun ke atas lah yang baru bisa diminta petanggung jawaban pidana. Di bawah 12 tahun, maka anak tersebut tidak bisa dimasukkan dalam sistem peradilan pidana anak. Ya paling ada putusan atau penetapan yang menyatakan anak dikembalikan ke orang tua, dimasukkan ke panti rehabilitasi sosial, atau dijadikan sebagai anak negara. Tetapi itu tidak melalui proses pengadilan. Kemudian aspek lainnya adalah anak usia yang di bawah 14 tahun, jadi 12 tahun sampai 14 tahun yang melakukan, diduga melakukan tindak pidana, itu tidak boleh ditahan. Tidak boleh ditahan. Jadi dia harus berada dalam lingkungan rumah, dalam lingkungan lembaga pelindungan sosial, tapi tidak boleh masuk di dalam LPAS, LPAS ya, lembaga pelindungan anak sementara, nah itu lembaga yang memang punya konsentrasi di dalam menahan anak, atau LPKA, lembaga pelindungan anak. Jadi LPKA ini lembaga pelindungan khusus anak, yang menjadi perhatian ketika anak-anak berhadapan dengan hukum, melakukan, diduga melakukan tindak pidana. Nah, di dalam pasal 21 juga disebutkan ya, Undang-Undang Sistem Keadilan Pidana Anak, dalam hal anak belum berusia 12 tahun, melakukan, atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial, profesional mengambil keputusan untuk A. Menyerahkan kembali kepada orang tua B. Mengikut sertakan di dalam program pendidikan, pembimbingan, di instansi pemerintah, atau LPKS, di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, paling lama 6 bulan. Jadi, memang keputusannya adalah ketika dia belum berusia 12 tahun, menyerahkan kembali kepada orang tua, atau, nah itu, jadi pilihannya ada di situ. Nah, keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diserahkan ke pengadilan, untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 hari. Jadi, keputusan untuk menempatkan anak kembali kepada orang tua, atau ke LPKS, itu melalui putusan pengadilan, dan paling lama 3 hari, sejak diajukan. Tapi, dalam praktek banyak juga, penempatan anak kepada orang tua, tidak melalui satu mekanisme putusan pengadilan. Padahal, undang-undang, pasal 2.1, mewajibkan untuk adanya keputusan pengadilan, demi apa? Demi kepastian hukum. Jadi, masyarakat tidak melihat seolah-olah, lu anak ini kok kebal dari hukuman. Padahal ada penetapan yang mengembalikan anak tersebut kepada orang tua, sehingga anak tersebut aman, nyaman, dan sudah ada pelindungan hukum bagi dirinya dan keluarganya. Kemudian, penahanan anak tidak boleh dilakukan, itu dalam pasal 32, tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua. Jadi, kalaupun anak itu sudah usianya 14 tahun atau lebih, melakukan tidak pidana, penyidik kan boleh melakukan penahanan. Jika ada jaminan dari orang tua atau walinya, maka harusnya tidak ditahan juga. Jadi, penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua atau wali, dan atau lembaga. Jadi, memang penahanan anak itu sejauh mungkin dihindarin, apalagi kalau ada jaminan. Tidak boleh dilakukan penahanan. Jadi, penahanan terhadap anak itu hanya dapat dilakukan anak lebih dari 14 tahun, diduga melakukan tidak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Tetapi, kalau ada jaminan dari orang tuanya, walinya, maka ayat 2 ini pun bisa dieliminasi atau tidak digunakan. Jadi, syarat penahanan dimaksud pada ayat 2 harus dinyatakan secara tegas dalam syarat penahanan. Kemudian, selama anak ditahan, ada kebutuhan jasmani, rohani yang harus dipenuhi. Kemudian juga, di dalam ayat 5-nya, untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di LPKS. Nah, ini soal penahanan. Apa pentingnya ya? Kita bahas soal penahanan ini. Pentingnya adalah penahanan itu memang diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tetapi, penahanan anak itu ada batas-batas tertentu dan tidak boleh digunakan sesering mungkin dan itu juga punya pesaratan yang ketat terhadap jenis tindak pidananya, tidak ada jaminan orang tuanya dan batas usia yang harus dipenuhi ketika seorang anak yang diduga melakukan sebuah tindak pidana. Nah, sahabat-sahabat, saya mau cerita aspek lain. Kalau tadi itu kita bicara soal batas usia tanggung jawab pidana anak, saya mau bicara soal restoratif justis ya. Atau disebut juga dengan keadilan restoratif. Jadi, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengedepankan asas restoratif. Restoratif ini penyelesaian tindak pidana melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain bersama-sama untuk mendapatkan, untuk melakukan penyelesaian yang adil dengan melakukan pemulihan kembali ke keadaan semula dan bukan pembalasan. Jadi, restoratif justis ini menyelesaikan sebuah mekanisme yang adil dengan melibatkan pelaku, korban, pihak lain ketika ada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang diduga melakukan tindak pidana. Yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi, kalau dalam Sistem Peradilan Pidana, anak tersebut dalam Sistem Peradilan Pidana Umum tidak ada restoratif ditempelkan. Artinya, keterlibatan pelaku, korban, pihak lain untuk menyelesaikan tindak pidana itu tidak ada. Ya, mekanismenya siapa? Penyidik, jaksa, pengadilan, dan penempatan di dalam lapas. Itu Sistem Peradilan Pidana. Jadi, ada 4 subsistem Nah, ketika kita masuk pada Sistem Peradilan Pidana Anak karena dia menempelkan asas restoratif justice maka keluarga, pihak-pihak lain yang berkompeten terlibat dalam menyelesaikan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh anak tersebut. Jadi, bermusawarah untuk mencari keadilan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan kasus itu. Jadi, tidak harus keadilan itu didapat melalui Sistem Peradilan Pidana yang ditujukan pada orang dewasa. Tidak. Tapi, ada model lain yaitulah asas restoratif justice yang diterapkan. Nah, karena asas restoratif justice ini sebuah asas yang wajib dipahamin oleh semua pihak, maka asas ini dimasukkan di dalam Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang 11 tahun 2012. Jadi, sebetulnya restoratif justice ini ingin mengatakan bahwa sistem peradilan pidana itu tidak mengenal apa yang disebut dengan etibutif justice. Epek jerah, pembalasan, tidak mengenal itu. Tapi, bagaimana memulihkan kekeadaan semula? Membiarkan rasa adil dalam menyelesaikan konflik yang dilakukan oleh anak tersebut. Jadi, berorientasi pada pelaku, berorientasi pada masyarakat dan berorientasi pada korban juga. Jadi, dan semua pihak diberi kesempatan untuk menyelesaikan perbuatan yang dilakukan oleh anak. Jadi, keadilan itu tidak semata-mata hanya didapatkan di gedung pengadilan. Tapi, masyarakat pun bisa menciptakan keadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Di samping itu, asas ini juga akan bisa mengembalikan kekeadaan semula dari perbuatan yang dilakukan oleh anak. keadaan semula. Kan anak itu melakukan tindak pidana di dalam komunitas. Anak kan dibenci atau mendapat stigma negatif. Dengan melibatkan masyarakat dalam menyelesaikan itu, nah, keseimbangan akan terjadi kembali. Karena sistem peradilan pidana kita umumnya dalam menyelesaikan sengketa atau tindak pidana biasanya tidak penting mempertimbangkan keseimbangan masyarakat di mana tindak pidana itu terjadi. Nah, sekarang bagaimanakah mekanisme yang digunakan, tadi kan namanya restoratif justice itu kan asas ya. Bagaimana media yang digunakan atau instrumen yang digunakan untuk menerapkan asas restoratif justice itu dalam sistem peradilan pidana anak. Nah, yang digunakan adalah di persi. Jadi, untuk mencapai keadilan bagi semua, bagi masyarakat, itu ada di persi. Di persi ini instrumen dalam menerapkan asas restoratif justice. Apa sebenarnya di persi ini? Jadi, di persi ini adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan pidana. Jadi, menyelesaikannya itu tidak dengan lembaga-lembaga pengadilan atau subsistem yang saya sebutkan tadi. Penyidik, penuntutan, proses pemeriksaan di pengadilan, ponis lalu masuk ke dalam lapas. Enggak. Jadi, dia menghindari formalitas penyelesaian perkara anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Tentang di persi ini ditegaskan di dalam pasal 1 butir 7 undang-undang 11 tahun 2012. Jadi, landasan di persi ini sebetulnya bagaimana sejauh mungkin dihindari penyelesaian melalui institusional. Tapi, bagaimana penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum itu dengan mekanisme musawarah mupakat. Jadi, ada tetap penyidik, ada dari BAPAS, ada lembaga apa namanya dari BAPAS ini Balai Pemasyakatan di sana ada Pembimbing Kemasyarakatan atau PK atau Pekerja Sosial Profesional terlibat di dalam menyelesaikan musawarah mupakat. Jadi, ketika ada anak berada pendekan hukum, maka penyidik mengundang semua pihak untuk menyelesaikannya. Termasuk orang tua, korban, pelaku, pendamping anak dari Pembimbing Kemasyarakatan atau Pekerja Sosial Profesional terlibat di kantor penyidik menyelesaikan jika terjadi keputusan yang disepakatin semua pihak maka penyidik kemudian menyerahkannya ke BAPAS BAPAS kemudian apa namanya menyampaikannya ke pengadilan sama dengan penyidik untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan bahwa perkara ini sudah diselesaikan secara diperisi. Jadi, sangat cair komunikasinya dan tentunya semua pihak harus menerima keputusan tersebut dan menyepakatin keputusan tersebut jika memang itu merupakan sebuah kesepakatan bersama. Jadi, sistem peradilan pidana kita mengupayakan untuk dilakukannya diperisi. Walaupun memang ada pesaratan-pesaratan tertentu yang dilakukan untuk diperisi. Pesaratan tertentu misalnya batas usia apa namanya batas batas tindak pidananya itu tidak melampaui tujuh tahun. Yang kedua, kalau ditentukan lagi di dalam diperisi itu apa namanya bukan pengulangan tindak pidana. Jadi, kalau itu bukan merupakan pengulangan tindak pidana maka diperisi dan ancaman pidananya tidak lebih dari tujuh tahun maka itu wajib diperisi. Jika lebih dari tujuh tahun dan pengulangan tindak pidana apakah itu wajib diperisi atau memang tidak wajib tetapi boleh dilakukan dan tidak menabek undang-undang. Jadi, kalaupun ancaman pidana yang dilakukan oleh anak melampaui tujuh tahun bukan berarti diperisi tidak dilakukan. Tetap bisa dilakukan karena kita terikat dengan asas bagaimana menyelesaikan perkara anak dengan asas restoratif justis. Artinya restoratif justis itu bagaimana menyelesaikannya dengan musawarah mempakat untuk mencapai keadilan dan melibatkan semua pihak. Jadi, kadang-kadang yang saya lihat kalau ancaman pidana lebih dari tujuh tahun kami tidak melakukan diperisi. Padahal tidak ada perintah undang-undang jika Anda melakukan diperisi itu merupakan satu pelanggan tidak ada. Kalau kita baca lagi undang-undang dalam penjelasannya bahwa diperisi tidak dilakukan itu terhadap kejahatan-kejahatan serius misalnya nakoba pembunuhan bencana jadi kejahatan-kejahatan serius memang tidak dilakukan diperisi tetapi kalau ancaman dasarnya ancaman pidananya lebih dari tujuh tahun tapi tidak merupakan kejahatan yang serius maka semua anak sebetulnya punya hak untuk mendapatkan diperisi itu. Jadi diperisi itu semua anak tidak ada diskriminasi karena asas yang diaduk di dalam undang-undang sistem padelan pidana anak itu adalah restoratif justice non-diskriminatif ya jadi kalau kita mendiskriminasikan ada yang boleh ada yang tidak itu kan ada ada pelakuan ini boleh dispersi ini tidak itu kan kita berarti telah mengintegrasikan asas atau telah melanggar asas non-diskriminatif ya jadi nah untuk diperisi ini sendiri ada beberapa pihak yang terlibat jadi diperisi itu ada pada tingkat penyidikan kalau gagal di tingkat penyidikan maka diperisi masuk di tingkat kejaksaan ketika perkara itu masuk di kejaksaan maka kejaksaan juga wajib melakukan diperisi jika gagal ke pengadilan sebelum disidangkan maka pengadilan juga wajib melakukan diperisi jadi diperisi itu dilakukan di tingkat penyidikan di tingkat kejaksaan di tingkat pengadilan jadi semua panata sistem peradilan pidana itu wajib melakukan diperisi terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Siapa aja yang terlibat dalam DPRC itu tadi sudah saya jelaskan secara khusus ya. Nah, jadi di dalam DPRC ini juga penting diperhatikan aspek-aspek. Misalnya tentang tanggung jawab anak, kepentingan korban, penghindaran stigma negatif, menghindari pembalasan, keharmonisan masyarakat, kepatuhan, kesusilaan, dan lain-lain. Nah, jika terjadi kesepakatan di DPRC, maka ya itu menjadi ditetapkan oleh pengadilan sehingga ada kepastian hukum. Jadi di DPRC itu juga tetap diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Gunanya apa? Ya gunanya agar ada kepastian hukum. Meskipun dalam praktek ada juga kesepakatan di DPRC, tidak diajukan ke pengadilan dan tidak ada penetapan. Tapi menurut saya ini penyimpangan. Jadi harus ada penetapan dari pengadilan tentang kesepakatan di DPRC. Jadi perkara tersebut tidak dilanjutkan pada sistem peradilan pidana. Nah, jika kesepakatan itu dibatalkan oleh salah satu pihak, maka apa boleh buat? Itu akan masuk ke dalam sistem peradilan pidana. Jadi jika kesepakatan yang dibuat, misalnya si A harus membayar apa namanya, kerusakan terhadap harta benda milik B. Tetapkan, dibuat kesepakatan. Tiba-tiba sudah kesepakatan pembiayaan ganti ke UG itu tidak dilakukan oleh A. Itu kan artinya melanggar apa yang sudah disepakatin. Maka kalau ada pelanggaran, ya di versi tadi itu menjadi mentah kembali dan sistem peradilan pidana akan bekerja kembali terhadap anak tersebut. Ya, saya pikir ini ya, sahabat-sahabat hukum pidana tidak terlalu detail. Kalau Anda ingin mendalaminya, ingin bertanya dan tidak jelas, Anda boleh berkomentar di kolom komentar atau bisa juga bertanya jika ada hal-hal atau kasus-kasus di mana Anda menghadapi soal-soal yang berkaitan dengan restoratif justice dan di versi. Sampai ketemu lagi dan salam hukum pidana.